Hewan apa itu? Ini tuh jankrik, sejenis serangga yang bisa dijadikan pakan burung maupun hewan ternak lainnya. Walaupun kecil, tapi hewan ini banyak dicari lho. Apalagi bagi para pecinta burung maupun kolektor burung kicauan. Karena banyak dicari, jadi gak heran kalau jankrik sekarang telah banyak dibudidayakan. Di daerah Kabupaten Pali, banyak orang yang merupakan rezeki dari peternak jankrik lho. Kebetulan nih, gue lagi bawa makanan jankrik buat dikasih ke peternak jankrik. Untuk pakan jankrik yang kita gunakan kali ini ada dua macam. Satu itu yang alami, ini daun singkong yang sudah kering. Satu lagi yang bapak lagi aduk ini adalah pur, yang biasa digunakan untuk pakan ayam juga Pak ya. Benar. Boleh Pak, kita kasih makan lagi Pak? Iya. Untuk peternak jankrik boleh dibilang lumayan sulit. Soalnya jankrik merupakan hewan yang rapu dan mudah mati. Supaya jankrik bisa dipanen dengan usia singkat dan tidak mudah mati, ada caranya. Salah satunya memperhatikan faktor suhu kandang serta makanannya. Pakan merupakan salah satu faktor penting untuk pertumbuhan hewan jankrik. Untuk pemberian pakan, tidak boleh asal. Harus disesuaikan dengan umur jankrik. Untuk jankrik yang berumur muda atau di bawah 3 minggu, biasa diberikan pakan potongan papaya muda seperti ini. Sedangkan untuk jankrik di atas 3 minggu, biasa diberikan makanan berupa daun papaya atau singkong yang sudah dikeringkan dan dicampur dengan pur atau makanan ayam. Kita lagi di kandang jankrik, tapi usianya masih 10 hari. Benar pak ya? Jadi ini belum bisa diperjual belikan. Kalau untuk jankrik yang memang sudah siap diperjual belikan, itu usianya rentang 1 sampai 2 bulan. Betul pak ya? Jadi ini bakal kita balikin lagi. Untuk panen jankrik tergantung kesehatan jankrik dan perawatan jankrik. Apabila jankriknya sehat, maka proses panen jankrik akan lebih cepat. Yang tidak kalah penting adalah pada saat penetasan telur jankrik. Karena dalam indukan jankrik akan bertelur pada wadah pasir. Ini telur jankrik yang usianya 1 minggu pak ya. Nah, telur jankrik ini kalau untuk nilai jualnya itu lebih mahal pak. Benar pak ya? Karena memang untuk perawatan dia cenderung lebih susah. Dan juga untuk telur ini dalam 1 kilonya bisa menghasilkan lebih banyak jankrik. Benar pak ya? Iya, makanya harganya lebih mahal. Gimana? Banyak info kan soal budidaya jankrik? Tidak hanya itu. Ternyata jankrik bisa dimakan loh. Gak percaya. Yaudah deh, kita olah jankriknya. Let's go! Nah, tadi kita udah dateng ke lokasi budidaya jankrik. Dan rupanya jankrik itu selain jadi bahan pakan ternak, itu bisa juga diolah jadi makanan. Ibu, kita bakal masak apa hari ini, Ibu? Miso kuah jankrik. Kurang kompak. Masak apa, Ibu? Miso kuah jankrik. Sekali lagi, Ibu. Miso kuah jankrik. Mau lagi, Ibu. Oke, jadi kita hari ini bakal masak miso kuah jankrik. Dan bagaimana prosesnya? Langsung saja, ini dia. Jankrik selain menjadi pakan ternak, ternyata bisa dimakan loh. Tapi harus dimasak dulu. Jangan langsung dimakan mentah-mentah. Masaknya pun gampang. Hanya ditumis tanpa menggunakan minyak. Tumisnya sampai tekstur jankrik agak menjadi lebih keras dan kering. Kalau ini sih sudah matang ya. Lanjut kita angkrik jankriknya. Nah, ini kita udah diproses sangrai. Dan tadi yang tekstur jankrik yang awalnya itu lembut, sekarang udah mulai kering. Dan, kayaknya perlu kita cobain dulu kayaknya ini. Ini kamu mau cobain? Hmm, nggak usah, kita coba aja. Kita coba dulu ya. Enak rupanya. Bener, bener ini enak. Tambah rasanya tuh, Rika, kayak rasa kacang. Tapi ada rasa ikannya. Ih, udah penasaran deh. Coba, cobain. Ya udah, ya udah, coba ya. Coba ya. Hmm, enak ya. Beneran, enak kan? Lagi, lagi. Enak, kalau gitu nggak fail ini beneran ini enak banget. Kalau gitu langsung kita angkat semuanya aja. Untuk kuam miso, aku serahkan ke ibu-ibu PKK daerah Bumi Ayu. Haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, sedikit kunyit, dan juga garang. Kemudian ulek sampai halus. Ayo, bu, semangat. Miso merupakan kepanjangan dari mie dan soun. Jadi, sudah ketebak ya. Kita mau masak apa? Ya, kita mau rebus mie dan juga sounnya dulu ya. Oh iya, rebusnya harus satu-satu ya. Agar mie dan soun tidak tercampur menjadi satu. Rebusnya tidak usah lama. Cukup 25 menit sampai mie dan sounnya menjadi lebih lembek. Lanjut, kita bikin kuahnya. Hampir sama dengan kuah bakso. Yang pertama kita lakukan yaitu tumis bawang merah. Lanjutkan dengan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Wah, aromanya enak banget. Kalau bumbunya sudah ditumis, langsung kita campurkan ke dalam air mendidih. Lalu aduk hingga kuahnya matang. Kalau kayak gini jadi mirip kuah bakso ya. Selanjutnya sudah kaya penyajian bakso. Dalam satu piring tambahkan mie, soun, dan juga jangkrik sesuai selera masing-masing. Kalau aku sih pastinya jangkriknya yang paling banyak. Kalau semuanya sudah dipiring, baru kita kasih kuah misonya. Yang mau kasih tambahan daun bawang, bawang goreng, maupun bakso atau udang, bisa ya. Tetelan sapi juga bisa kok. Miso merupakan salah satu kuliner khas dari daerah Pendopo, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Kuliner ini biasanya ada tambahan suiran daging ayam. Namun kita ganti dengan jangkrik. Untuk rasa kuahnya lebih mirip dengan kuah sop, tetapi sedikit lebih kurih. Untuk jangkriknya sendiri rasanya cukup unik. Pas dimakan seperti kacang, dan rasa dagingnya mirip seperti daging ayam. Secara umum memakan jangkrik sama halnya dengan jenis serangga lainnya. Cenderung aman dan tidak menyebabkan gangguan kesehatan. Tapi yang harus diperhatikan nih adalah masalah alergi yang ditimbulkan ketika memakan jangkrik. Sore hari nikmatin senja di Bumi Ayu, Kabupaten Pali. Emang paling pas kita nikmatin ini miso kuah jangkrik. Nah, ini pada lahap semua makannya. Tapi perlu diingat juga, jangkrik ini salah satu makanan dengan sumber protein yang cukup tinggi. Bahkan kadar proteinnya itu bisa lebih tinggi daripada ayam. Nah, jadi mungkin beberapa orang itu bakal nggak cocok. Ataupun akan ada efek di tubuhnya. Contohnya kayak saya. Saya udah mulai merah semua ini mukanya. Karena tadi udah banyak banget makannya. Untuk itu, kayaknya aku stop dulu deh makannya. Ibu-ibu silahkan dilanjutin makannya, bu ya. Aku udah nggak kuat ini, bu. Kalau gitu silahkan makan, ibu. Ibu-ibu silahkan makan.